Joget TikTok menggunakan sound untuk cable menjadi viral setelah dilakukan oleh Fuji ketika ia tengah berada di Swiss beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, video joget TikTok Fuji yang viral tersebut sudah dilihat hampir 40 juta kali dalam kurun waktu belum sampai satu bulan. Setelah menjadi viral, banyak artis dan selegram yang ikutan melakukan joget tersebut, meski penayangannya tak berhasil menyamai Fuji. Salah satu yang ikutan demam joget TikTok tersebut adalah Sajidah Halilintar. Dilihat dari akun TikTok Widya Febrica, warganet pun auto membandingkan gaya joget kakak Tarik Halilintar tersebut dengan Fuji. Selama ini, bersama Sohwa, kakak perempuan Tarik Halilintar yang satu ini cukup sering disorot lantaran diduga tak menyukai hubungan adiknya dengan Fuji. Itu sebabnya, ketika Sajidah posting joget TikTok ala Fuji yang viral tersebut, warganet pun langsung menanggapinya dengan julid. Katanya gak suka Fuji pecicilan, lah sendirinya suka, komentar salah satu warganet. Sajidah ngapain ikut-ikutan gaya orang, mau ngetop juga ya, sindir warganet yang lain. Waduh, semua ikut-ikut Fuji. Yang gak suka Fuji sekarang ikut joget WKWKWK, hadeh, warganet lain ikut menyindir. Biar viral jadi kalau samaan Fuji, timpal yang lain selain itu. Belakangan media sosial dihebohkan dengan video pertemuan Aliyah dengan Fuji. Anak Reza Artamevia itu bahkan bersalaman dengan Fuji serta berbincang sedikit. Terkait momen tersebut, Aliyah Masaid bereaksi. Ia ogah membahas hal tersebut karena sedang menghadiri sebuah acara perhiasan, di mana dirinya didapuk sebagai brand ambasadornya. Saya gak mau bahas yang viral-viral, soal acara saja ya. Ujarnya saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, melansir dari detik.com. Aliyah juga menunjukkan gestur tidak suka ketika ditanya perihal cincin. Bahas soal acaranya saja ya. Ada yang lain pertanyaannya mungkin, tuturnya. Kemudian, Aliyah menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang diambil olehnya selalu mendapatkan dukungan dari Tarik Halilintar. Pastinya namanya mempunyai pekerjaan ini pasti kita saling support satu sama lain, apapun pekerjaannya, katanya. Pada kesempatan yang sama, Aliyah Masaid bercerita soal kesan saat melakukan catwal. Ia mengaku demam panggung saat melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, Aliyah mengaku suka nonton fashion show. Dulu banget waktu kecil, pernah catwal. Dan itu aku baru dikasih tahu catwalnya H1, jadi aku juga agak bingung banget. Bahkan aku tadi gak ada latihan sama sekali kayak cuma dikasih tahu jalan ke sini, sini. Nervous banget, demam panggung, ternyata pas. Terima kasih. Terima kasih.